Terima kasih Oke guys, kali ini mobil saya mengalami check engine menyala di dashboard Dan saya akan mencoba mengatasinya Yaitu pertama-tama kita harus jangan panik Yang kedua kita membuka kap mobil kita guys Oke Setelah kita membuka kap mobil kita Kita harus memeriksa Kedadaannya pertama-tama Kita harus menyiapkan kunci 12 Untuk membuka aki dulu Aki mobil kita ini biar aman Untuk memperbaiki check-check yang lain Oke, pertama-tama kita buka Jangan salah guys Pertama kita buka ini adalah Terminal minnya Untuk menjaga keamanan kita Membuka terminal minnya Aki ini Sampai terlepas Oke, setelah terlepas ini guys Kita sudah aman dalam mengecek Mobil mesin kita Dan tak kalah pentingnya Kalau mobil kita itu Menyala check engine nya Menyala di dashboard Yang kedua adalah kita Periksa ini guys Saringan udaranya Mungkin Saringan udaranya ada kotor Oke, kita buka soketnya dulu Ini salah satu untuk mengatasi Permasalahan Di mobil kita Jika menemukan Sahabat Sahabat otomotif Jika menemukan Check engine Menyalakan dashboard Oke, kita ini sudah membokar Membokar Saringan udaranya guys Salah satu penyebab Mobil yang mengalami Overhead juga Seperti ini Kadaannya Saringan udaranya kotor Kita harus membersihkan Saringan udaranya ini guys Bila tidak Maka mobil kita akan Banyak mengalami masalah Seperti mobil saya ini Menyala check engine nya Oke Setelah ini Mati dulu Oke guys Pertama-tama Untuk membersihkan Saringan udara Mobil kita ini Kata kotor Ini mungkin menyebabkan Check engine Menyalakan di dashboard Pertama-tama Kita harus bersihkan Saringan udara itu Saringan udara Mobil kita Dengan Kit wash Itu Sabun cuci mobil aja Kita pakai Yang kedua Kita harus bersihkan Sikat tidur Untuk membersihkan Kisi-kisi Kisi-kisi ini Kisi-kisi Yang ada di Saringan udara ini Oke guys Kita pertama Kita Sikiram dengan air aja Air yang mengalir ini Akan Menghilangkan debu Yang dikisi-kisihnya Dalam paruatan Mobil kita harus rutin Membersihkan Saringan udaranya Setelah itu guys Kita kasih Sabun secukupnya Oke Kita aduk Dengan Air ini guys Kita aduk Kita campur Dengan air Lalu Kita Bersihkan Kisi-kisi Kisi-kisi Saringan udara ini Karena terbanyak Debu Dan kotoran Inilah Menyebabkan Mobil kita Kadang-kadang Overhead Atau panas Karena Saringan udaranya Dengan Potong Sekali Setelah kita Mengusihkan Ini hanya Seperti Diversitas Aja Guys Kisi-kisi Ini Semuanya Luar Dalam Selanjutnya Kita Kita Harus Yakin Bahwa Udara Itu Potoran Potoran Debu ini Sampai Bersih Dengan Air Mengalir Oke Contohnya Seperti ini Guys Setelah Setelah itu Saringan udara ini Yang Yang Sudah kita bersihkan Dengan sikat Ciki Dan kita Yakin Debu-debunya Sudah mengalir Selanjutnya Kita Jemur Kita Jemur Di tempat Yang Panas Kita Jemur Seperti ini Hanya Berapa Menit Oke Setelah kita Bersihin Saringan Udara Mobil kita Dengan Bersih Dan Dengan Air mengalir Sekarang Sudah kering Selanjutnya Kita Pasang Kembali Ke tempatnya Semula Saringan udara ini Sudah bersih Dan kering Ini Sangat penting Sekali Di mobil Saringan udara ini Guys Karena Kalau Saringan udara Kotor Maka Mungkinan besar Berganggu Oke Setelah itu Kita Soketnya Oke guys Setelah kita Memasukkan Tadi Tepatnya Semula Saringan udaranya Lalu Kita Cek Mesin Mobil kita Itu Seperti Panel Panel Seperti ini Seperti ini Panel Panel Kita Kencangkan Terus Yang kedua Tutup Radiator Kita Cek Kita Cek Semua Panel Panel Ini Guys Terus Selanjutnya Kita Tutup Aki Dan Segala Macem Setelah Kita Pastikan Mesin Mobil Kita Ini Tidak Ada Yang Longgar Alias Bermasalah Soket Soket Ini Setelah Itu Setelah Itu Kita Kembali Pasang Aki Tutup Penutup Aki Yang Tadi Kita Lepas Itu Yaitu Oke Kita Pasang Lagi Penutup Aki Yang Kita Lepas Tadi Itu Yaitu Rupa Baut Ini Dalam Mengecek Mesin Mobil Kita Pertama Kita Harus Kita Lakukan Yaitu Melepas Terminal Min Ini Guys Oke Kita Udah Pasang Kembali Terminal Plus Nya Guys Mati Oke Setelah Itu Setelah Kita Cek Tadi Saringan Mesin Saringan Udaranya Dia Kotor Setelah Itu Kita Cek Tutup Bensin Ya Guys Tutup Bensin Ini Kadang Kadang Bermasalah Jika Kita Mengisi Bensin Di Pertamina Kadang Kadang Petugas Tidak Tidak Menudutnya Secara Keras Oke Kita Tutup Ini Salah Satu Penyebab Cek Enjin Menyala Di Dashboard Yaitu Mungkin Karena Tutup Bensin Kita Kurang Rapat Oke Setelah Itu Kita Rapat Rapatkan Dan Kita Cek Selanjutnya Oke Sahabat Otomotif Sekarang Kita Coba Menghidupkan Mesinnya Lagi Apakah Mobil Ini Normal Kembali Dengan Cara Cara Seperti Tadi Yang Kita Kerjakan Oke Kita Cek Selanjutnya Guys Dengan Menghidupkan Mesinnya Oke Cek Enjinnya Sudah Hilang Tidak Menyala Lagi Berarti Mobil ini Sudah Berhasil Diatasi Dengan Cara Cara Seperti Tadi Oke Sahabat Otomotif Sekian Dulu Jangan Lupa Subscribe Channel Saya Biar Berkembang Dengan Subscribe Itu Kita Bisa Buat Video Selanjutnya Oke Sekian Dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh